assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu semuanya yang hari ini hadir bertemu kita melonceng apa yang digakas oleh BKKBN saya kemarin datengi timnya Pak Astok wih diceramai raka-karuan ilmuni wangel kabeh itu tapi intinya satu saja kalau sebagai gubernur sebagai bupati saya samalah kalau ada catatan Aki tinggi AKB tinggi itu orang penak di hati itu rasanya enggak itu ditambahin lagi Pak Astok stunting kalau melihat gubernurnya sih enggak stunting kadang-kadang melihat istrinya gubernur itu kadang-kadang stunting mau pora gitu ini kita sampaikan dan saya mohon maaf ternyata secara daring ada yang hadir ya Pak Menko PMK ya betul ya terima kasih nonsewuprof jarak kalau tidak salah saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu dan tentu PR ini menjadi penting untuk kita sebaik selesaikan Pak Astok Pak Menko semuanya yang dibutuhkan sekarang adalah kreativitas saja kreativitas kita untuk melakukan terobosan-terobosan satu yang kami bekerja dengan kawan-kawan dinas kami mencoba bergerak untuk ojok ke susu Rabi ya saya itu pengen menyegerakan untuk mendorong-dorong cepat Rabi itu Hai mantan Bupati Boyolali dulu ganti yaitu tak kondang Rabi ke Rabi-Rabi nanti tamat jadi di Bupati lah Rabi-Rabi yang kita dorong suruh Rabi lah Rabi-Rabi yang kita tidak dorong malah Rabi terus gitu hati-hati nanti yang masih muda-muda kita punya gerakan Pak Astok Jokawin bocah maka kalau ada teman-teman genre ini menurut saya bagian dari cara kita kampanye nah pasti ada faktor X-nya lah Hai yang bayi eksiden itu ya agak banyak gitu ya bukan agak banyak sih ada di beberapa tempat ini mesti kita edukasi yang kedua adalah paradigma dari orangtuanya kadang-kadang ini pengalaman aja yang pernah saya ceritakan suatu ketika saya mendatangi seorang kiai masih muda Hai kenapa saya datangi Saswani karena beliau ngasih undangan ke saya undangannya itu Arab mantu jenengan perso-bahasa ini aku tak rayu kulor rayu mati gulung kuming Alhamdulillah keras diundur diundur Alhamdulillah ini perjuangan keras ini ampun tepuk tangan saya ini cerita nelek terakhirnya nah setelah itu saya datangi beliau karena apa tahun kedua tahun berikutnya maksudnya mundur setahun itu undangannya datang lagi Hai saya ngomong loh ini bingung ini mula saat ini 16 ampun ke susu tau mau Hai buten penak Pak Hai lanikin iku sing ngeresaken niku niku puterannya kiai langitan gitu ini makanya dengan kemenak seringkali kita juga berdiskusi untuk mengedukasi dan suasana seperti itu akhirnya bobol waktu itu bobol yang kedua saya gagal itu jadi tolong tepuk tangannya dicabut nah akhirnya kemudian kita bicara bagaimana kita mencari cara agar ini tersampaikan kepada anak-anak kepada orang tua agar mengerti kedua pernah juga kemudian kita tahu ya Bu ya yang kandungan bermasalah ya Pak Yuli itu rata-rata ya nonsewu umurnya mungkin kurang biasanya mental fisiknya juga kurang terus kemudian nonsewu ini masuk kategori miskin asupan gizinya ya kurang udah gitu ya namanya juga perempuan tau ya mesti menstruasi ya tak akhirnya apa anemia potensinya waktu itu terus kemudian kita buat gerakan persoalannya begini dikipil saiki tambah darah saiki rabini kapan ya itu kan Pak jangan-jangan ini dikasihnya cuma sekali hari aja sesok piye gitu maka data menjadi penting maka pada saat kemari saya diinformasikan tiga bulan sebelum rabi diperiksa ini menarik Pak tapi nanti sempurna kebacut beripun Pak karena lapornya ke KUA Pak biasanya itu rodok mefet-mefet Pak ini rodok repot seminggu kalau lagi lapor tapi kalau itu nanti pasti pasti alangan Pak kalau kepeksa minggu ya piting pokoknya pereksa kan gitu kan kemarin di piting pereksa kan apa tadi habis ya kemarin ya cerita habis ya Bu ya cerita habis terus cerita Hai lebar lengan lebar lengan gitu saya juga tanya ini kan mau baru mau di klebet belum mau di start kalau sudah terlanjur bagaimana kita ngejarnya nututi layangan pedot saya tanya kemarin saya bu dokter itu gimana USG katanya mau ngedung USG ya Oh nanti hati-hati kalau kemenkes mohon maaf kemenkes kalau mau ngedung USG hati-hati ada orangnya apa enggak gitu tenaganya maksudnya saya diajari kelihatan enggak nanti si janin ini akan potensi stunting atau tidak ada Pak ukurannya paha katanya gitu ya lupa hanya terlalu pahi maksudnya enggak berkembang gitu ini mesti mesti dikasih intervensi intervensinya apa Nah saya kemarin menyampaikan mungkin kayaknya perlu ada model komunikasi yang enteng-enteng bisa disampaikan kepada yang lain sehingga yang lain akan bisa tahu kira-kira kira-kira yang paling gampang gimana arah perapi preksa bacot meteng kontrol gitu kan terus kemudian catatannya menelek intervensi tinggal nanti disampaikan maka saya mencoba nanya-nanya pastok kira-kira yang kandungannya bermasalah itu ada berapa ya yang potensi stunting diantara orang hamil itu berapa makanya saya dulu diajari Pak Yuli kita punya program yang kita belajar dari Mboyolali lho pertama dulu kan yang ada hamil bermasalah dikai gendero ya dikai gendero mah itu bagus itu ya kita buat program yang nginceng wong meteng itu itu menurut saya bagian dari early warning system sebenarnya jadi seluruh orang hamil kemana saya hitung tadi malam saya menghitung dengan tim di Jawa Tengah itu dalam satu tahun yang hamil berapa oke tiba ya Pak 500 ribuan ternyata ya Pak ya itu kok cepat temen-temen meteng yoh gue bilang gitu WA meteng SMS meteng ini singgol meteng wah ini cilako ini nah inilah yang kemudian inilah yang kemudian dari data yang mesti kita tahu berapa persen sih kira-kira yang bermasalah nanti ini makin kecil makin kecil makin kecil maksud saya apakah nanti kami ya dari Pempro dari Pemkap dari desa mengintervensi mereka jadi kalau edukasi mentalnya spiritual fisiknya medisnya sudah ya ya sudah neus kebabrasen bias kebacoti kan tetap diintervensi nah kalau ini bisa terjadi kayaknya akan bagus ya Allah pastoh kita akan bantu dan tentu saja kalau itu bisa kita kejar ini bagian dari menyiapkan SDM card masa depan kalau kita gagal mulai dari situ nututinnya anggel gitu paling enggak yuk Roto-dowo kayak gubernuri gitu Roto-dowo meskipun disek dan kurang gizi karena pertumbuhan gubernurnya itu tidak pernah ke horizontal vertikal terus gitu ini saya itu penyakitnya bukan stunting dulu itu ya Roto kurang gizi didik gitu tapi cacingan waktu itu jadi ini jangan sampai lupa dan izin dari Kemenkes ini mumpung ketemu dalam persiapan itu rasa-rasanya kayaknya kita mesti ngebut ini sekaligus aspirasi dari masyarakat agar imunisasinya segera kita siapkan mumpung ada komisi 9 enggak papa Pak silahkan dipanggil Kemenkes Pak ya dipanggil untuk kita tanyain ini kok dipu kemas pukemas itu kosong itu ada apa nah ini kalau ini terlambat juga imunisasinya akan bahaya kalau perlu kita arisan kita beli sendiri enggak papa karena ini situasi emergency yang mesti ada selamat datang mohon maaf kalau cerewet ya memang harus begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya